Hai kalau menurut saya dengan apa-apa itu satu yang saya salah kekompakannya itu dari dulu yang saya tahu kak Fafan dari mulai mungkin dari setiap M.O. sampai Alia dia selalu kompak mereka semua selalu kompak dalam hal apa pun itu yang saya saluti biasanya ketika waktu ada salah satu itu anak-anaknya ya kompak bisa dilihat kadang-kadang orang itu ya marmah kalau melihat seorang atau anak-anak kak Fafan ketika kumpulan orang-orang itu sangat kreatif tuh bisa bergantung roh yang satu sama lain dia juga terlahir seperti layaknya seorang pejuang yang pertama itu pertama kali itu berada di bawah terus naik-naik dan sekarang sudah menjadi legenda kalau kak Fafan saya ya mudah-mudahan sama seperti kak Fafan Amin kreatif kompak Joss menurutkan kak Fafan salam dari Bunta Wali sep baca apaan sep cerpen dong hari gini baca cerpen emang apa sih dulu cerpennya bagus cerpen cerpen isinya gitu-gitu doang cerita-cerita dunia ya sedih paling ya cerpen itu juga sama aja cerpennya judulnya apa sih cerpen sekarang itu nggak bagus emang judulnya apa bagus nggak ini loh semata menembus langit Hah judul itu itu kan sudah ada filmnya filmnya kan bagus penasaran ya mari kita lihat sama-sama sama itu alfaro idal bahiyah lijam ialfawa idal fikriyah apa sih zat jangan cepet-cepet capek bawa alu sih zat kita udah telan yudah ya cepet bro kenapa kita telan yudah tau nggak bagaimana Pak Imron itu kayak gimana emang ya sadis banget mas mas ayah biasa aja kali lu gimana sih lu kan yang ngajak begadang tadi malam ya ya maaf maaf terus ini gimana ini tunggu dulu gua lihat dulu lebih baik kita cari aman aja gimana kalau kita sweet siapa dulu gua udah masuk lu aja lah gua pakai sweet sweet aja biar adil oke oke ah 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 kita masuk bareng-bareng aja temen sih temen kalau kayak gini mah yang sportif lu berani nggak bareng-bareng berani ayo senang-senang bareng-bareng katanya temen yaudah deh mau gimana lagi ini hai bang hai kayaknya jujur ya gue tuh masih takut Bro sama eh Lagi orang gelap-gelap hangat, kita di bedekin bro Ih, gelap-gelap lagi, gengur, gengur Temen kita? Gak tau Ih, udah sih Coba dupekan Aduh Baru pertama, udah telat Udah seragam Terus gimana? Tetap komitmen Kita masuk bersama Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Liatin Ya Rima aja Liatin Gimana ya? Yaudah Serem tau Liatin Terus mau gimana? Terus mau gimana? Liatin Kamu yang bisa Kamu yang bisa Liatin 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 Dari mana? Masa ribut? Masa ribut? Anu pak Terlata Beneran Sudah telat Gak seragam Bagaimana lagi? Bagaimana kaya? Eh 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 Itu pak Kami Begadang Serius ini? Menasropod Bidayat Tuhu Astropod Bihaya Tuhu Kecamkan itu Kalau Awalnya Sudah Cemerlang Insya Allah Akhirnya Pun akan Cemerlang Gak seperti teman kalian ini Baru masuk Gak seragam Gak seragam Sampai Liatin Tuhan Tapi Ingat ya Kita tuh Harus Menjanda Wajar Barang siapa yang sungguh Sungguh Pasti Dia akan Berhasil Sudah Karena ini baru pertama kalian masuk Bapak maafkan kalian Tapi ingat Lain kali lagi Jangan kamu ulangi lagi ya Sudah Sudah Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan pelajaran ini? Dahulu ada seorang ulama Yang tersohor keimuannya Namun Beliau sebelum menjadi Ulama yang terkenal Beliau sempat putus arah Berputus asa Karena kecedasan beliau sendiri Beliau menjadi Polokan-polokan temannya Tengah perjalanan Ketika sudah beliau jauh Kabur dari kondoknya Beliau beristirahat Karena kewalahan Beliau duduk santai Di suatu bubuk Ketika itulah Beliau melihat Semoga batu yang keras Yang mana Batu keras itu Berlubah Disebabkan Ketetesan-kesan air Yang mengenai Batu tersebut Ketika itulah Beliau berpikir Dan sadar Batu yang keras Begitu Ketika Diterkesan air Langsung Berlubah Kenapa Harus saya Yang begitu bodoh Harus menyerah Begitu saja Sehingga Beliau menurunkan Kepergiannya Untuk kembali Ke kondok Setelah itu Dengan jangka yang lama Beliau bersungguh-sungguh Beliau biar Belajar Sehingga Tersofarlah Ke ulamaannya Dan ke alimannya Beliau adalah Syahsyuhabuddin Ahmad Bin Hajar Al-Haytham Yang dijuluki Ibnu Hajar Beliau dilahirkan di Mesir Pada tahun 909 Sampai 974 Hijriah Dari itu Murid-murid Mari kita Sungguh-sungguh Untuk belajar ini Menjadah Wajadah Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Maka dia Akan berhasil Dan jangan lupa juga Menasropot Bidayatuhu Asropot Nihayatuhu Barang siapa Yang cemerlang Awalnya Maka Akhirnya pun Akan menuai Cemerlangat Jadikan Momen awal Pelajaran ini Kita Dengan belajar Yang sungguh-sungguh Dengan giat Biscaya Pada endingnya Kita akan menuai Yang lebih terbaik Maka dari itu Bersungguh-sungguhlah Apabila kalian Ingin berhasil Wahai pemuda Jika kamu tidak kuat Menahan lelahnya Belajar Maka kalian harus siap Menahan pahitnya Kebodohan Jika kamu tak kuat Maksud T記得 Hanya Maksud 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 Gua harus lebih kaji Gua gak boleh kayak kemarin Gua harus semangat Meskipun gua tau Gua ini bodoh Tapi Semangat Pak Imron Harus selalu saya jangkan Semangat Gua akan awali Pagi ini Dengan awalnya semangat Gak boleh kayak kemarin lagi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Pucetmu Pagi ini Sekejish Sampai jumpa sub indo by broth3rmax